Sementara itu dalam Razia Parkil Liar di Jakarta Pusat Petugas Gabungan Dinas Perhubungan berhasil mendereh paksa sejumlah kendaraan. Razia diwarnai protes orang supir taksi yang beralasan hanya berhenti sebentar. Mobil taksi ini berupaya menghindari mobil derek milik Dinas Perhubungan. Akan tetapi petugas dengan sigap menghadang laju kendaraan umum tersebut. Sempat terjadi adu argumentasi antara supir taksi dan petugas. Akan tetapi petugas bersikeras tetap mendereh taksi tersebut karena kedapatan parkir di atas trotoar. Dalam Razia ini petugas juga mendereh paksa sejumlah mobil lainnya yang parkir sembarangan. Sementara itu di Jalan Raden Inten, Jakarta Timur berlangsung Razia Lintas Jaya yang digelar petugas gabungan Dinas Perhubungan. Dalam Razia ini petugas mendapati enam mobil angkutan umum, angkutan barang serta mobil truk yang tidak dilekapi surat izin berkedar. Selain itu petugas kepolisian Lalu Lintas juga memberi sanksi tilang terhadap puluhan pengendara roda dua yang tidak membawa SIM maupun STNK. Yang pasti biasa kesalahan elementer, kesalahan sendiri, yang harusnya gak kayak gini ya karena pribadi sendiri sih sebenarnya. Dari Jakarta, Rian Rahman, INews melaporkan.